Hai emas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel ya guys balik lagi di channel WIWiTV Oke pada video kali ini saya mengasih sedikit tutorial cara pasang talang pipa PVC ya guys seperti ini ini menggunakan pipa peralon untuk panjangnya kurang lebih 6 meter dan ini kita butuhkan 2 batang pipa peralon PVC seperti ini ukurannya punya tiga in dan ini ada keni tiga in dan ini ada lem dan ada penop penutup nanti untuk yang ujung ini tahap awal kita belah terlebih dahulu ya guys untuk eh piwa peralaman pdc-nya untuk belahnya kita sesuaikan eh garisnya aja itu ya guys biasanya kalau peralon kan atau pipa-pipa seperti itu kan ada kayak semacam garis kayak merk itu guys kita ikutkan itu aja pasti itu lurus juga tidak usah kita garis-garis menggunakan eh bajaring atau yang apa jadi kita sesuaikan motonya kita sesuaikan garis itu aja guys pokoknya itu sudah lurus dan cara masangnya juga mudah nih guys tinggal kita lebarkan sedikit kalau kesusahan temen-temen masanya bisa dari ujung dari ujung dulu terus kita dorong perlahan-perlahan ke tengah seperti itu ya guys dan yang dari awal tadi saya pasangnya tidak dari ujung kita kita buka berurutan dan ini bisa temen-temen lihat lumayan lebar juga tampungannya hampir setengah peralon lebih ini ya guys jadi kemungkinan air lupir pun eh sangat sedikit soalnya memang ini atap tidak terlalu besar jadi kalau kita tampung menggunakan peralon 3N seperti ini saya kira mampulah itu bisa bisa temen-temen lihat cantik dalamnya untuk ujung eh apa itu namanya galvalum kedepannya itu kurang lebih 7 cm ya guys dan ini kita belahkan untuk sambungan yang kekurangnya tadi seperti ini ya guys kalau temen-temen mau pasang kita pegang seperti itu terus kita dorong seperti ini mudah caranya tinggal kita dorong aja kalau tempatnya memungkinkan ya kita masanya seperti ini kalau tidak ya harus kita buka berurutan atau kita bahasanya kita canggap berurutan ya guys seperti ini tinggal kita dorong terus kita sambungkan sebelum kita sambungan kita lem dulu yuk dorong lagi untuk pengeleman ini saya seki bagus untuk terus dilem terus nanti untuk penguat terus kita roping dan seperti ini hasilnya dan ini kemiringannya juga sudah kita sesuaikan ya guys di memang airnya kita larikan ke sini semua lumayan gampang cepet rapi ketimbang pipa peralon PVC yang oh itu ya guys daripada talang yang itu lebih mudah yang ini tidak usah memakai dudukan dudukan segala dan untuk pemasangan juga mudah seperti ini ini terus kita kunci dari atas ini kita roping di gundukan galvalumnya ya guys jadi posisinya kita roping dari atas jadi ropingnya kita pas sesuaiin di gelombang atau gundukan galvalumnya supaya bisa mengunci dengan kuat terus ini nanti kita tambahin dari dalam juga nanti ada videonya ini memang tempatnya susah ya guys tanggapun tidak bisa soalnya ini memang sebelah sudah berbatasan sama tetangga kita mau taruh tangga disebelah juga tidak enak jadi ini tidak ada tangga pun jadi guys ini saya dipinggul sama kakak saya seperti ini ini kita roping untuk peropingan kita eh biasanya kita lompatin ya jadi satu kita lompatin satu kita roping terus kita lompatin lagi seperti itu ya guys supaya tidak terlalu banyak soalnya ini rumah ngontrak punya temen saya ini ya guys jadi katanya ini ngontrak dua tahun tapi dipasangin kanopi jadi yang penting dua tahun itu tidak ada kendala kendala seperti itu tidak bocor kanopinya dan lain-lain lah untuk video selanjutnya nanti kita kasih tutorial juga cara pemasangan kanopinya ini simple dan seperti perkataan saya tadi ya guys kita kunci juga dari dalam seperti ini supaya pipa pralan pvc nya itu tidak melengkung ke bawah nantinya ini untuk berjaga-jaga aja ya guys kita roping dari dalam seperti ini dan jaraknya kurang lebih ini satu cm satu meteran atau 100 cm jadian ini kurang lebih caranya mudah cepat simpel rapi juga oke mungkin sekian dulu tutorial cara memasang talang pralon tvc dari saya kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati temen-temen saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah bisa dikoreksi di kolom komentar Oke see you terima kasih selamat menikmati selamat menikmati